Terus? Nah iya saya pengen terbang lagi Kalau bisa gitu loh mas Terbang kemana? Iya masalah kerja lagi ke luar negeri gitu Oh Kamen ke tempat kan? Iya Terus ini mau proses kemana? Ke Hongkong? Iya saya kan umur 45 nih Saya ke Singapura waktu itu Dimudahin umur Di apa nah Dimudahin lima tahun deh kalau gak salah Terus? Terus saya mau Alamatnya Alamat Geda mas Alamat Wanusobo gitu loh Jawa Tengah ya Terus? Sekarang saya posisikan orang Depok Oh Depok Jawa Barat Depok Jakarta Selatan lah Taman Ayu Ting Ting kenapa mas? Di area Ting Ting Iya wiss itu aja terus Kita poinnya aja soalnya Terus? Iya mas itu Terus saya Soalnya takut mas Kalau ada pemeriksaan gitu ya Udah gitu takutnya gak bisa diperpanjang nantinya Kalau misalnya masih yang lama Laginya kalau yang lama itu KTP sama kakaknya udah gak ada mas Terus? Wiss? Jadi gimana? Bisa gak sih saya umur 45 Alamat asli gitu loh maksud saya Ya kalau perginya ke Hongkong gak ada masalah Oh gitu Tapi emang bisa gak mas? Bisa lah Apa yang gak bisa? Enggak saya mau nyari agent yang sponsor lah Itu yang benar-benar bisa menerbangkan saya kerja keluar negeri gitu loh Kalau menerbangkan itu urusan yang gampang Persoalannya sama nanti disini udah nyampe disini Ribut minta pulang apa enggak? Itu persoalannya Oh saya kalau gak minta pulang Terus kabur nantinya? Ya jangan Ngapain sih? Maksudnya udah Udah biasa kerja mas Maksudnya Nanti gini aja Samen kirim aja Nanti saya kirim biodata Samen isi Terus KTP sampean yang baru Kalau Samen bisa bikin paspor sendiri Yang data sekarang jauh lebih bagus Jadi nanti prosesnya lebih enak lagi ke sayanya Oh gitu Iya Calling pizza ya? Iya dong Jadi Ya Ya bukan gak pake Semuanya harus pake PET juga Tapi maksudnya Saya gak perlu Ribet gitu loh mbak Karena Samen sudah punya paspor sendiri Nah Terus kalau Kalau pergi ke Hongkong Gak ada hubungannya sama Singapur Iya Dengerin saya ngomong Dengerin saya ngomong dulu Jangan saya ngomong Samen potong Nanti Samen gak jelas Orang-orang Orang-orang tua Kayak-kayak gitu Biasanya Kita ngomong Dia nya mau yang lebih pinter Jadi gini mbak Iya Selama Samen Itu kan data Samen itu kan data Samen ke Singapur Saya ngomong Jadi Ini loh yang menyebabkan saya naik darah Gak tahu tensi saya sudah di tinggi Atau belum Padahal kemarin Jadi Jadi Artinya kan Kalau Samen mau ke Hongkong Ya Samen data baru Samen yang ada sekarang Itu tidak menjadi persoalan Nanti kalau ditanya sama imigrasi Belum pernah bikin Bilang aja kayak gitu Lah ini dulu pernah kamu ada data Waduh pak lupa Pak udah sejak dulu Bilang aja gitu Ya sekarang data itu Kalau gak dapet imigrasi yang situ Coba imigrasi yang lainnya Kan beres Pokoknya gimana nih pak Caranya saya dapet Paspor saya ingin jalan-jalan pak Ke Thailand Atau ke Malaysia Saya mau lihat Apa gitu Di Di mana Malaysia Atau saya mau ke Phuket pak Operasi plastik gitu kan Di Thailand Operasi hidung Operasi apa Bilang aja gitu Pinter-pinter sampein aja Jangan takut duluan Kalau udah dapet paspor Samen punya tabungan Kan enak Ini pak tabungan saya Kan mereka banyak Nah sudah dapet paspor Enak kita prosesnya mbak Dan gak ada masalah Di garansi Tinggal sampein tembus gak Bikin paspor Kalau sampein tembus Keren Begitu ceritanya Ya Sekali lagi Ini banyak juga ditanyain Sama temen-temen Yang udah di Taiwan Dituain Di Singapura Dituain Masuk Hongkong Selama belum pernah Masuk Hongkong Dan Belum ada rekod di Hongkong Ngapain bingung Enggak saja Ya gitu aja sih Temen-temen Sekali lagi kan Gak usah menjadi Persoalan yang besar Nanti Yang justru dipermasalahin Adalah Ada gak Mau gak Majikan yang mau Sama-samean Itu yang menjadi persoalan Kan itu pasti interview Yang jadi masalah disitu Kalau masalah dokumen Sama data Tambah enak Pakai yang sekarang aja Biar gak kena masalah Sekarang giliran Sampai kalau mau ngomong Iya gini mas Saya udah nanya-nanya Ke temen Terus Udah dua orang Waktu itu Kata sponsor Batasnya 38 Gitu loh mas Jadi kan saya ragu Gitu loh Makanya Saya cari-cari Di Youtube Gitu kan Terus ketemu Channel ini Channel Wong ganteng Sang dunyong Yang cantik Dan tegas Yang baik Yang baik banget Yang suka-suka Nolong Apa Nekai gitu Terus saya lihat Di Deskrisinya Ada nomor Mas Mas Daras Sudarso ya Jadi makanya saya Sandro mbak Kok Sudarso Subscriberku Marah semua Nanti Ya Ya Wis Gak ada masalah Gak ada masalah Wis ada yang mau ditanyain lagi Kira-kira Yang Menurut Sampai Masih bingung Enak gitu To the point aja Iya Masa saya gini 45 Masih bisa Terus saya habis operasi Mas Operasi apa Angkat miyum Oh Mium Gak apa-apa Angkat rahim Oh rahim Sampai diambil 7 bulan 7 bulan 7 bulan Yang lalu Mas Kiri apa Kanan Semua rahim Mas Sudah gak punya rahim Samen Iya Gak bisa punya anak Fisiknya Lah emang Emang Samen Belum punya anak Mudah mas Saya udah dua kali nikah Udah punya anak Udah punya cucu mas Oh Baru punya cucu Tapi kata mereka Masih muda Gak keliatan 45 Ya kata mereka Saya gak tau ya Pertanyaan saya gini Gak Kerja capek Kerja berat Sanggup gak Persoalannya disitu nanti Kemarin saya udah Nyoba sih mas Alhamdulillah Enggak Nyoba apa Disini Rumah Ngurus nenek-nenek Hongkong lebih keras lagi loh Gak kayak Indonesia loh Halo Iya mas Saya tau Saya kan udah Kerja di Pur Makanya saya juga Pengen Intinya gini deh Intinya gini Kita coba Rezekinya sampean Saya gak mau Memutus harapannya Sampean Tapi nanti ketika Interview Atau sampein ngomong Sama agentnya Karena sampein ngomong Agentnya bisa jadi Akan ditolak semua Tapi sekali lagi Kalau sampein sudah jujur Otomatis kan Tidak ada keraguan Jujur aja Sama agentnya Habis ini Blah-blah-blah Kalau saya agentnya Saya gak peduli Saya terbangin Kalau ada majikan yang mau Saya terbangin Kan gitu Makanya nanti Ketika ada yang agent Dari kami Telepon sampean Jujurkan aja Berani gak Proses gitu aja Saya siap kerja Kayak gitu Itu aja sih Karena rejeki kan Tuhan yang atur Kita yang usaha Iya Bisa Iya waktu itu Bisa dipahami Bisa dilanjut Iya waktu itu Di Singapura juga Saya gak bisa terbang Waktu itu Udah umur 40an Ya udah Sekarang gak usah Mikir pesimis Nanti Saya minta Kirim biodata Kalau sampean bisa Bikin paspor Bikin paspor duluan Boleh Gitu loh Kalau sampean Kalau sampean minta Dibikinin sama kita Semuanya prosesnya Potongan sampean Lumayan Jatuhnya Bisa dipahami Biasanya gak tau PT-nya yang akan Motong Bukan saya Oh gitu ya mas Iya saya ini Gak cuman satu PT mbak Iya PT-nya bisa Bisa siapa yang Dapat majikan Terus Karena Agent Hongkong itu PT-nya beda-beda Dan kita Agent-nya gak cuman satu Agent-nya banyak Kalau Mau cari majikan aja Majikan dari agent banyak Otomatis disesuaikan Dengan PT-nya Di Indonesia Setelah disesuaikan PT-nya Apakah bisa deket Dengan sampean juga Anak-anak kan Maunya begitu Makanya Nah Kalau proses ke PT Nanti kan tinggal Sudah interview Bahasa oke Dan Pesan saya nanti Kalau sempat-sempat interview Boleh sampean rekam Hasil interviewnya Biar nanti Kalau Majikan ngasih pekerjaan Gak sesuai interview Kan interview kita ada Iya Mas Ya Jadi Sekali lagi Kami tidak ingin Memangkas harapan orang Tapi Kembali lagi Rejeki Ada di tangan Tuhan Dan kita yang usaha Saya hanya Proses membantu Saja Saya ini Pembantu Pembantu siapa Pembantu kalian Kalian yang percaya Sama saya Iya Kalau gak Kalau gak percaya Kan gak apa-apa Kan Saya tidak berharap Orang harus percaya Sama saya Tapi setiap orang Yang minta tolong Dan kita bisa Ya kita tolong Kalau gak bisa Ya sudah Kan gitu Iya Oke Ada lagi yang mau ditanyakan Cukup Kalau saya lewat PT Yang ngurusin PT Gimana mas Kita bisa gak Maksudnya Sampai mau ke PT sendiri Ya silahkan Cari Oh Jangan tanya ke saya Oh gitu Iya dong Sampai Sampai Mau cari tanya Tau PT Cari tahu di Facebook Di Youtube Silahkan cari PT datang sendiri Kalau sampai Ngasih data Dan nyerahin ke saya Ya Kita yang akan Ngatur Dan ngurus majikannya Saya ini di Hongkong Saya bukan di Indonesia Sampai ngerti gak Oh gitu Saya di Hongkong Nomornya kan Nomor Hongkong Bukan nomor Indonesia Nah Kita yang bersentuhan Sama agent-agent di Hongkong Nah agent Setiap agent-agent di Hongkong Itu punya PT Yang beda-beda Nah Lassamen Kalau mau datang ke PT Ya silahkan Muter-muter Cari PT Di Facebook Di Youtube Mana silahkan Datang monggo Nanti pasti akan Ditolak lagi Karena udah tua Apalagi Kena penyakit Sudah Monggo Silahkan Orang tua kan Orang tua kan Senangannya ngeyelan Biar Dia merasa Merasa sudah tua Ya kan Padahal Dirinya sendiri aja Tadi sampe ntanya Yakin Batas 38 Nah giliran saya Mau bantu PT-nya Saya tak datang sendiri Nah kan repot itu mbak Paham gak Halo Iya saya ngeyel ya Mas Tidak apa-apa Sampai ngeyel Sampai ngga terima Kepada saya Itu yang rugi Bukan saya Nggak maksudnya ngeyelan Gimana ya Saya ngga Nggak paham Tadi kan sampe ntanya Saya ngga Menghubungi PT-nya ya pak Sampe ngga ngomong Kayak gitu tuh Mas Tadi kan bapak bilang Katanya Kalau mau Ini Kayak ke PT Gitu Nah iya Ke PT Itu Kalau Sampean Sudah dapet Majikan Kita yang Atur sampean Supaya dapet Majikan dulu Kalau sampean Ke PT Berarti Dari PT Dari PT Itulah yang Nentukan majikan Malah tambah lama Kalau dari saya kan Sampe nunggunya Di rumah Nggak di PT Iya Karena mas kan Calling pizza Ngerti gak saya Sampe ngomong Aku ngomong Ngerti gak Makanya Iya Tadi kan mas Terus kirim ya Kirim data Makanya Kan selesai telepon Baru saya kirimin Ini-ini Isi Kan gitu Iya Iya mas Ya Sekali lagi Ini ngomong Pakai bahasa Indonesia Besok di Hongkong Sampean bahasa Inggris Kalau gak jelas Ayo Yang susah Sampean loh Bukan saya Makanya setiap Saya ngomong Perhatiin Keliatannya Sampean dari tadi Murah senyum Ketawa-ketawa Saja Gak tau Ngomongnya lucu Apa gimana Kalau saya Nadanya Memang begini Di Youtube Memang begini Kadang-kadang Ada yang bilang Jahat lah Inilah Itulah Ya sudah Gak apa Itu kan penilaian mereka Intinya Saya Sampai Telepon Saya Ngangkat Kan kayak gitu Intinya Saya punya niat Bantu Nolong Bantuan dan Pertolongannya Mau dianggap Mau tidak Itu kan sudah Di luar batas Kemampuan saya Halo Bisa dipahami Ada lagi Yang mau ditanyakan Bisa tanya lagi Cukup Cukup Maaf Terima kasih banyak Informasi Biar sehat Saya gak Saya gak Terganggu Nomor saya Saya cantumkan Supaya memang Orang bertanya Kebetulan Saya angkat Kan kayak gitu Jadi gak usah Perlu minta maaf Ke saya Justru saya Minta maaf Kalau ada Kata-kata saya Yang gak berkenan Sama-sampean Karena saya Anak muda Sampai orang tua Kan gak sopan Makanya Saya minta maaf Kalau ada Kata-kata yang Kurang berkenan Nah gitu Jadi sampean gak perlu Minta maaf Oke Cukup Bisa dipahami Nanti saya Pikirkan lagi Kalau memang Sampean mau Bisa follow up Telepon saya lagi Intinya saya gak nyari ya Kalau sampean mau kan Tanya-tanya dulu kan Boleh kan Sampean kan Mau tanya-tanya dulu Iya Pokoknya nanti Saya gak nyari sampean Kalau sampean WA lagi Baru saya kirim data Ya Bisa dipikirkan dulu Oke Tapi insya Allah Bisa ya mas Kenapa Tapi insya Allah bisa ya Tapi kalau misalnya gak bisa Gak apa-apa mas Mas bilang gak bisa gitu Soalnya kan saya Pasti Pasti diinfokan Makanya diinfokan Kan saya belum baca Datanya sampean Paham gak Ya kan semuanya masuk dulu Makanya kalau sampean bersedia Ya weh saya bersedia Coba kirimin Apa yang harus saya isi Nah Setelah sampean isi semuanya Kan saya lempar tuh Sama agent Nah Agent Datanya sampean foto Dan Videonya sampean Dikirim lah Ke majikan Majikan cocok Nah Nah sebelumnya Pas waktu ngirim data Agentnya bilang Baru sampean ngomong Sampean ada masalah Gitu Nanti kalau agentnya Gak apa-apa Kamu kuat kak Kalau kamu kuat Kamu sanggup gak Ya sampean coba jelasin ke mereka Yakinkan ke mereka Bukan ke saya Yang meyakinkannya Iya Karena yang berhadapan Nanti kan agent sama majikan Iya mas Bisa dipahami Cerita saya Sudah cukup jelas Saya seneng sampean jujur Daripada sampean Sudah nyampe sini Terus Kesakitan Terus minta pulang Itu malah sampean yang rugi Soalnya potongan Soalnya potongan mbak Kalau potongan gak dibayar Sampean dituntut sama PT Iya saya paham Yang rugi sampean bukan saya Sekali lagi Percakapan ini Kalau sampean gak konsisten Dan gak konsekuen Atau gak jujur Yang rugi tetap sampean Saya tidak ada kerugian Sama sekali Karena Informasi yang saya sampaikan Kesampaian pun Saya naikkan ke Youtube Jadi orang lain juga tahu Informasi gak Bukan hanya Buat sampean aja Tapi buat yang lain juga Oke Oke mas Terima kasih banyak Sehat selalu Saya tunggu perjuangannya Di Hong Kong Terima kasih Amin Wajib Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh